Intro Waktu terus berjalan Matahari kini mulai merambat naik Dan setelah sampai di puncak langit Maka ia pun bergeser turun ke bawah Semakin lama semakin cepat Dan tidak lama kemudian Matahari pun hilang di Cakrawala Barat Siang yang terang kini telah berganti Menjadi malam yang gelap Keesokan harinya Di ruang dalam Kadipaten Pajang Semua Nayoko Projo telah berkumpul Terlihat pula Ki Ageng Neselo Dan juga Gilurah Wasono Telah berada di ruang itu Mereka membicarakan hal yang sangat penting Bagi Kadipaten Pajang Terutama bagi Adi Patihati Wijoyo Kita akan berangkat ke Katilangu besok pagi Setelah matahari terbit Kata Adi Patihati Wijoyo Hari ini Wenangulan akan mendahuli Berangkat dulu ke Tingkir Lalu bersama rombongan dari Tingkir Yang membawa tiga ekor kuda Yang berisi beberapa hasil bumi Mereka akan berangkat ke Katilangu besok pagi Menginap semalam di jalan Lusa Mereka akan sampai di Katilangu Kata Sang Adi Patih Nayoko Projo yang ditinggal di Pajang Adalah Patih Moncon Goro Bersama Ngabai Wilomarto Jangan lupa Rencana untuk melatih para prajurit Masih tetap dilaksanakan Nanti Untuk sementara Ki Patih Bisa melatih para prajurit bergantian Dengan Ngabai Wilomarto Kata Sang Adi Patih selanjutnya Selama aku pergi Sebelum para prajurit Pajang Bisa berdiri sendiri Disini masih ada Kilurah Wasono Yang akan menjaga ketentraman Di seluruh telatah Pajang Lainnya Akan berangkat ke Katilangu Bersama aku besok pagi Nah Ada lagi yang akan kita bicarakan Tanya Adi Patihati Wijoyo Ampun Kanjeng Apakah kita tidak mengajak Beberapa orang prajurit Pajang Sebagai pengawal Kata Ki Pemanahan Siapa prajurit yang akan diajak Kakang Pemanahan Tanya Adi Patih Pajang Dua orang prajurit Yang terampil menunggang kuda Yang kemarin telah bermain sodoran Kanjeng Mereka berdua bersaudara Prayuda dan Prayoga Kelihatannya Mereka telah terbiasa Berada di punggung kuda Paling tidak Mereka bisa membawa Beberapa bekal Yang harus kita bawa Kata Ki Pemanahan Baik Nanti Kakang Pemanahan Yang akan menghubungi mereka Dan kita besok Akan berangkat menjadi tujuh orang Kata Adi Patihati Wijoyo Dan setelah semuanya selesai Kanjeng Adi Patih pun Segera masuk ke dalam kamar Dan pertemuan itu pun Kemudian dibubarkan Wenang Wulan Segera mempersiapkan dirinya Ia membawa beberapa bekal Beberapa bekal untuk keperluan di jalan Bumbung yang berisi air Dan sebuah bungkusan Yang berisi beberapa pakaian terbaiknya Yang akan dipergunakan untuk Adi Coro Lamaran Kemudian dilanjutkan dengan acara Bahagian pengantin nanti Ketika matahari telah memancat Langit agak tinggi Seekor kuda Dengan sebuah bungkusan Berisi pakaian tergantung di pelana Telah siap di alaman belakang Dalam Katipaten Setelah pamit kepada Adi Patihati Wijoyo Maka Wenang Wulan pun Segera naik ke punggung kudanya Kemudian Kuda itu pun dijalankannya Menuju keluar Lalu dilarikannya ke desa tinggir Malam harinya Di kamarnya Adi Patihati Wijoyo Sedang mempersiapkan barang-barang Yang akan dibawanya besok pagi Sebuah kotak kecil dari kayu berukir Yang berisi beberapa berhiasan Yang dulu pernah dimiliki oleh Eang putrinya Dewi Asmoyowati Kemudian Satu kotak kayu berukir lagi Yang agak besar Yang berisi beberapa kain yang bagus Kain yang juga peninggalan Eangnya Yang dibawanya dari Keraton Majapahit Tidak lupa Dibawanya pula Keriskyainoko Siluman Yang menjadi sifat kandel Katipaten Bajang Kedua kotak kayu itu Kemudian dibungkusnya dengan sebuah kain yang panjang Diikat erat dan rapi Sehingga tidak terlihat dari luar Selain itu Dibawanya pula beberapa pakaian terbaiknya Lalu dibungkusnya dengan sebuah kain yang panjang Malam semakin larut Malam ini Adi Bati Hatwi Joyo sulit sekali memejamkan matanya Bahkan Sampai lewat tengah malam Setelah terdengar Irama doromuluk dari kejauhan Sang Adi Bati masih tergolek Kesana kemari Setelah hampir fajar Meskipun sekejap Adi Bati Hatwi Joyo bisa tertidur Setelah fajar menyingsing Semua telah bangun Dan mempersiapkan diri Untuk mengadakan sebuah perjalanan jauh Adi Bati Hatwi Joyo Juga telah bersiap Keris Kiai Noko Siluman Telah diselipkan di lambung depan sebelah kiri Lalu ditutupnya dengan ujung bajunya Selain itu Dua buah bungkusannya Juga sudah disiapkan Untuk dibawa ke demak Tujuh ekor kuda Kini telah bersiap Di depan pendopon dalam Katipaten Semua Nayoko Projo Sudah berada di sana Ditambah Dua orang prajurit pacang Yang terampil mengendari kuda Yaitu Prayoga dan Prayuda Beberapa bekal makanan Pakaian Dan juga peralatan Sudah disiapkan Semuanya Kini telah diikat tergantung Di beberapa pelana kuda Tidak lama kemudian Terlihat Adi Bati Hatwi Joyo Keluar dari ruangan Membawa dua buah bungkusan Lalu Ki Pemanahan Dan juga Ki Penjawi naik ke pendopo Menyongsong Sang Adi Bati Kemudian membawakan Dua buah bungkusan Yang akan dibawa mereka ke demak Di halaman Adi Bati Hatwi Joyo Berbicara sebentar Dengan Pateh Moncon Goro Serta Ngabey Wilomarto Lalu Kanjeng Adi Bati Segera naik kuda diikuti Oleh Ki Ageng Meselo Ngabey Urakil Ki Pemanahan Ki Penjawi Serta Prajurit Prayoga dan Prayuda Setelah semuanya siap Tujuh ekor kuda itu Keluar dari dalam Katipaten Pajang Menuju ke arah utara Berada di barisan paling depan Berkuda Sang Adi Bati Diikuti oleh enam orang Yang ikut pergi ke Gotara Jantema Udara bagi yang segar dan dingin Mengusap-usap wajah mereka Kuda-kuda mereka berlari Tidak terlalu kencang Matahari kini semakin meninggi Kuda-kuda itu masih tetap berlari Dan setelah menyeberangi beberapa sungai Yang melintang di tengah jalan Maka mereka telah tiba di pertigaan Mereka pun kini berbelok ke kanan Menuju ke arah desa Simo Setelah dua kali mereka berhenti sebentar Sekedar untuk memberi kesempatan Kepada kuda-kuda mereka Untuk minum dan beristirahat Kini rombongan mulai memasuki hutan Simo Perjalanan pun mulai tersendat Hutan Simo adalah sebuah hutan yang tipis Bukan hutan yang lebat Apalagi hutan kong lewang-lewong Sato Moro Sato Mati Jalmo Moro Ke Pelayu Di hutan ini telah terdapat jalan setapak Yang tembus hingga ke tepi sungai Tuntang Lalu melok ke kanan Ke jalan yang menuju ke arah temak Perjalanan rombongan dari Bajang Saat ini tetap lancar Meskipun kuda-kuda mereka tidak bisa berlari Bahkan kadang-kadang penugangnya harus turun Untuk menuntun kuda-kuda mereka Tetapi perjalanan rombongan yang perlahan-lahan Tetap bisa maju terus Ketika matahari telah berada di puncak langit Ketujuh orang itu hampir keluar dari hutan Dan ketika mereka melewati sebuah umbul kecil Sebuah mata air di dalam hutan Ati-pati hati Wijoyo pun berkata kepada keenam orang lainnya Sebentar lagi kita akan keluar dari hutan Sekarang mari kita beristirahat dulu di umbul ini Kata sang Ati-pati Rombongan dari Bajang itu pun berhenti Di dekat mata air Lalu mereka turun dari kudanya Prayoga dan Prayuda Kemudian mengambil bungkusan Yang berisi bekal yang disangkutkan pada pelana kudanya Tidak lama kemudian Mereka pun telah duduk bersama Menikmati bekal yang dibawa mereka Wenangmulan seharusnya sudah berangkat tadi pagi dari desa tinggir Rombongannya tidak bisa berjalan cepat Karena membawa tiga ekor kuda Yang membawa beban hasil bumi Kata Adi-pati hati Wijoyo setelah selesai makan Pada saat ini Kemungkinan rombongannya telah berada di depan kita Setelah beristirahat sejenak Dan mengisi air minum di mata air di dalam hutan Simo Tidak lama kemudian Rombongan Adi-pati hati Wijoyo meneruskan perjalanannya Mereka berjalan terus Dan setelah bertemu dengan sungai Tuntang Maka rombongan itu pun dengan cepat Melarikan kudanya melewati jalan di tepi sungai Di sebelah tenggara Mereka kini menuju ke arah timur laut Dan setelah itu Sungai Tuntang berbelok ke arah utara Dan mereka kini berjalan di tepi sungai Tuntang Di sebelah timur Matahari sudah mulai merendah di arah barat Panasnya Kini sudah tidak lagi menyengat Sebentar lagi menjelang senja Dan alam pun akan berubah Perlahan-lahan alam akan menjadi suram Adi-pati hati Wijoyo menengadahkan kepalanya Di angkasa terlihat beberapa burung bangau berwarna putih Yang pulang kembali ke sarangnya Burung-burung itu terbang beraturan membentuk sebuah sudut Pemimpinnya berada di paling depan Diikuti oleh beberapa burung yang lain Seperti garis memanjang Agak condong ke belakang Yang terletak di sebelah kanan dan kirinya Sebentar lagi matahari akan terbenam Kita akan beristirahat Dan mandi di sungai ini Kata Adi-pati hati Wijoyo Sambil memperlambat lari kudanya Matahari semakin condong Tiba-tiba Adi-pati hati Wijoyo mengangkat tangan kanannya Dan kini kuda-kuda yang mengikutinya Semuanya telah berhenti Dengan matanya yang tajam Hati Wijoyo melihat dari jauh Beberapa ratus langkah di depan mereka Ada beberapa kuda yang berhenti Seperti ada sesuatu yang mereka tunggu Kakang pemanahan Kata sang Adi-pati Ki pemanahan pun Lalu memajukan kudanya ke depan Dan berhenti di sebelah kanan Adi-pati hati Wijoyo Di depan Ada serombongan orang berkuda Coba kakang lihat siapakah mereka Kata sang Adi-pati Sambil menunjuk serombongan orang berkuda Yang jauh di depan mereka Baik kan jangan dipati Kata Ki pemanahan Lalu ia pun menengok ke belakang Sambil berkata Prayoga dan Prayuda Mari kita lihat Siapakah rombongan orang berkuda Yang berada di depan kita Baiki Kata Prayoga dan Prayuda bersamaan Sesaat kemudian Tiga ekor kuda itu Telah berlari mendahului ke depan Dan di belakang mereka Adi-pati hati Wijoyo Bersama tiga orang lainnya Juga telah menjalankan kuda mereka Beberapa ratus langkah di depan mereka Tiga orang penunggang kuda itu berhenti Setelah salah seorang dari mereka Ketika menengok ke belakang Melihat debu-debu itu mengepul Dari belakang kaki kuda yang berlari Lalu orang itu Memerintahkan yang lainnya untuk berhenti Menunggu rombongan berkuda Yang bergerak menuju arah mereka Yang memberi perintah Untuk menunggu rombongan berkuda Yang berada di belakang Adalah seorang anak muda Sedangkan Yang berada di sampingnya Adalah dua orang tua Yang duduk di atas punggung kuda Selain itu Masih ada tiga ekor kuda Yang di punggungnya diberi beban Yang berdiri di samping-samping mereka Di pemanahan Yang sedang berkuda Mendahului rombongan dari pajang Melihat Seorang anak muda Yang berada di atas punggung kuda Sedang tersenyum Sambil melampaikan tangannya Maka ia pun kemudian Juga mengangkat tangannya Sambil berkata Itu wenang hulan Bersama rombongan dari desa tingkir Dari atas punggung kudanya Adi Batihati Wijoyo Melihat ki pemanahan Berada di sebelah rombongan berkuda Yang terlihat sedang menunggunya Itu rombongan wenang hulan Kata Adi Batihati Wijoyo Kemudian terlihat Semua penunggang kuda yang menunggunya Telah turun dari Bunggung kudanya Dan ketika Adi Batihati Wijoyo Sudah berada di depan rombongan Dari tingkir Maka sang Adi Batihati pun Turun dari bunggung kudanya Diikuti oleh semua rombongannya Wenang hulan Bagaimana perjalananmu? Apakah lancar? Tanya Adi Batihati Wijoyo Ia kan jangan dipati Semuanya berjalan lancar Saya berangkat Bersama Ki Suto dan Ki Ganjur Jawab Wenang Wulan Paman Suto Kapan paman berangkat dari tingkir? Tanya Hati Wijoyo Tadi kami berangkat setelah matahari terbit Perjalanannya agak lambat Karena kita membawa Tiga ekor kuda beban Jawab Ki Suto Adi Batihati Wijoyo Menganggukkan kepalanya Lalu kepada Ki Ganjur Ia pun berkata Bagaimana Paman Ganjur? Paman pasti lelah Setelah berkuda dari pagi sampai sencah Loh Tidak Adi Wijoyo Aku tidak lelah Badanku masih kuat Sekarang pun Aku masih sanggup untuk meneruskan perjalanan ini Sampai ke kota Rajan Temak Kata Ki Ganjur Sambil memicit-micit pinggangnya Yang terasa seperti akan patah Tetapi Ki Ganjur terkejut Matanya terbelalak Seperti tidak percaya Ketika mendengar Adi Batihati Wijoyo berkata Baik Paman Mari kita teruskan perjalanan ini Sampai kota Rajan Temak Malam ini Kita tidak perlu beristirahat Monggo Paman Kau sedang bergurau kan Hati Wijoyo Tanya Pamannya Yang menjadi bingung Mendengar perkataan kemenakannya itu Aku tidak bergurau Paman Yang aku khawatirkan Hanya Paman Ganjur yang sudah tua Tapi ternyata Badan Paman Ganjur masih kokoh Kuat berada di atas punggung kuda Hingga sampai di kota Rajan Temak Maka sebaiknya Sekarang kita melanjutkan perjalanan Ketemak Paman Kata Adi Batihati Wijoyo Dengan cepat Ki Ganjur pun menjawab Tidak bisa karebet Eh Hati Wijoyo Meskipun badanku masih kuat Melanjutkan perjalanan berguda Sampai demak Tetapi sekarang Mataku sudah mengantuk Jadi Sebaiknya malam ini kita tidur saja Tidak usah meneruskan perjalanan Terlalu berbahaya Kalau kita berjalan di malam hari Jalan setapak yang akan kita lalui Akan terlihat gelap Aku takut kalau kejebur di sungai Tuntang ini Ninger Hehehe Baik Karena Paman Ganjur takut kejebur di sungai Tuntang Malam ini kita beristirahat Mari kita maju ke utara sedikit lagi Nanti kita beristirahat di tanah yang agak lapang Kata Adi Batihati Wijoyo Ki Ganjur pun tersenyum Dia terlihat senang Karena usulnya diterima oleh Adi Batihati Wijoyo Jadi semuanya bisa beristirahat Tidak perlu berguda pada malam hari ini Tetapi mendadak senyumnya menghilang Seperti awan yang tersapu oleh angin kencang Ketika terasa pinggangnya seperti tersengat rasa sakit Beberapa saat kemudian Kuda-kuda itu mulai bergerak maju Untuk mencari tanah yang agak lapang Untuk mereka beristirahat Dan ketika di depan mereka Terdapat sebuah lapangan rumput Maka mereka pun kemudian berhenti Dan semuanya turun dari punggung kuda mereka Ki Pemanahan bersama dengan dua orang prajurit Yaitu Prayoga dan Prayuda Segera mencari beberapa bambu Yang banyak tumbuh di tepi sungai Dengan pedang pendeknya Dipotongnya beberapa bambu yang tidak terlalu besar Dan dengan beberapa utas tali yang dibawa mereka dari pajang Maka diikatnya bambu-bambu itu Membentuk sebuah ruangan kecil Sebuah tenda sederhana Lalu ditutupnya dengan kain panjang Sehingga dapat dipergunakan untuk tidur sangat dipati Sementara itu Beberapa orang dalam rombongan itu Membantu Wenangulan Menurunkan beban Yang berada di samping punggung tiga ekor kuda Dan setelah itu Semua orang secara bergantian Mandi dan membersihkan badan Di sungai Tuntang Yang airnya terlihat pening Tidak lama kemudian Adipati Hatwi Joyo Telah selesai membersihkan dirinya Dan sang adipati pun Kini telah berada di dalam tenda Sejenak kemudian Telinga sang adipati Samar-samar mendengar suara derap kaki kuda Yang berlari tidak terlalu kencang Mendekat ke arah tenda Suara derap kuda pun Kini telah berhenti di depan tenda Tidak lama kemudian Ki Urakil Telah berada di depan tenda Dan berkata kepada sang adipati Kanjeng adipati Yang datang Adalah kibuyut banyu biru Dan kakang majasto Kata Ngapai Urakil Yang merupakan saudara termuda Dari tiga bersaudara Kibuyut banyu biru Adipati Hatwi Joyo pun Kemudian berdiri Dan keluar dari dalam tenda Menemui kibuyut banyu biru Dan kibuyut banyu biru Dan kibuyut banyu biru Yang baru saja datang Selamat datang kibuyut banyu biru Dan kibuyut banyu biru Dan kibuyut banyu biru Selamat bertemu lagi Kata adipati hatwi Joyo Sambil menyalami keduanya Bagaimana kabar Angger Hatwi Joyo Tanya kibuyut banyu biru Atas doa pangestu Kibuyut dan kibuyut Saya dan rombongan Dalam keadaan baik Kata sang adipati Setelah berbincang sebentar Maka kibuyut banyu biru Dan kibuyut banyu biru Dan kibuyut banyu biru Mumpung hari belum gelap Kami mohon diri akan mandi dulu Angger Hatipati Kata kibuyut banyu biru Monggo silahkan kibuyut Kata sang adipati Kemudian Ia pun kembali masuk ke dalam tendanya Alam pun Perlahan-lahan menjadi semakin suram Matahari yang telah tenggelam Prajurit Prayoga Masuk juga ke dalam tenda Dan menyalakan sebuah pelita minyak Yang diletakkan di dekat sudut tenda Tidak lama kemudian Prayuda berada di depan tenda Dan mengatakan Kibuyut ingin bertemu Sesaat kemudian Terlihat kibuyut banyu biru Dengan membawa sebuah bungkusan Masuk ke dalam tenda sang adipati Setelah berada di dalam tenda Kibuyut pun kemudian dipersilakan Untuk duduk di tikar pandan Yang berada di depan adipati Hatiwi Joyo Setelah kibuyut banyu biru Duduk di tikar Bungkusan yang dibawanya Telah diletakkan di sampingnya Angger hatiwi Joyo Kata kibuyut banyu biru Iya kibuyut Kami memang ingin menemui angger Pati-pati malam ini Kami berangkat dari banyu biru Agak siang Sehingga malam ini Kami bisa menemukan angger Di tempat angger ini menginap Kata kibuyut banyu biru Melanjutkan Iya kibuyut Dimanapun saya berhenti Kalau kibuyut berkuda Di belakang rombongan pajang Pasti kibuyut bisa menemukannya Jawab adipati Hatiwi Joyo Selain aku dan kimajasto Menjelang tengah malam nanti Akan berangkat tiga orang Yang membawa buah dan sayuran Dari banyu biru Mereka berangkat dengan membawa obor Dan diharapkan Besok sore sudah bisa sampai Dekati Langu Iya kibuyut Berarti Nanti yang berangkat dari banyu biru Ada enam ekor kuda kibuyut Tanya Hatiwi Joyo Tidak angger hati pati Karena berangkatnya pada waktu malam hari Mereka lebih suka berjalan kaki Sambil menuntun tiga ekor kuda Tanpa menginap di jalan kibuyut Tanya Adipati Pajang Ya nanti yang mengantar ke Katilangu Adalah tiga orang pemuda yang bertubuh kuat Yang mampu berjalan sehari penuh Jawab kibuyut banyu biru Adipati hati Hatiwi Joyo pun Kini mengangguk-anggukkan kepalanya Angger Selain mengabarkan itu Aku juga hendak memberikan sesuatu Kepada Angger Hatiwi Joyo Kata kibuyut banyu biru Sambil membuka bungkusan yang dibawanya Adipati hati Hatiwi Joyo mengangkat wajahnya Dilihatnya bungkusan yang dibawa oleh kibuyut banyu biru Ada dua buah benda yang akan aku berikan kepada Angger Atipati Kedua benda ini adalah dua buah benda pusaka yang aku terima dari Romoko Kata kibuyut Kibuyut pun kemudian mengeluarkan dari dalam bungkusan Sebuah keris berwarongkok kayaman Dan kemudian perlahan-lahan Ia mengeluarkan bilah keris itu dari warangkanya Kini tangan kibuyut banyu biru Telah memegang sebuah keris luk tuju Yang berwarna hitam pekat Dengan pamor yang terlihat berkerip lemah Sebuah pamor yaitu pamor beras muta Ini adalah keris Kiai Megantoro Keris luk tuju Yang dapat dijadikan rangkapan pusaka Sipat kantil katipaten pajangger Kata kibuyut banyu biru Menurut Romoko Dulu keris ini adalah buatan seorang empu Yang berasal dari penggeng Witrodio Sehingga tepat sekali Kalau sekarang keris ini Menjadi milik anggir hati pati hati Wijoyo Kata kibuyut banyu biru Terima kasih kibuyut Kata sang adipati Keris Kiai Megantoro Bisa menjadi rangkapan keris Kiai Megantoro Dan keduanya Nanti akan menjadi pusaka sipat kantil katipaten pajang Kata adipati hati Wijoyo dalam hatinya Kibuyut banyu biru pun Kemudian memasukkan kembali keris Kiai Megantoro Kedalam warungkonya Kibuyut kemudian mengambil lagi sebuah benda Dari dalam bungkusan Sebuah benda lentur Yang panjangnya kurang dari sedepa Berwarna kecoklat kehitaman Hampir selebar telapak tangan Apakah itu sebuah ikat pinggang kibuyut Tanya adipati hati Wijoyo Yang her Ini adalah sebuah ikat pinggang Sekaligus dengan sebuah timangnya Kata kibuyut banyu biru Benda lentur yang dipegang oleh kibuyut banyu biru Ternyata adalah sebuah ikat pinggang yang lebar Terbuat dari kulit binatang yang tebal Di ujung ikat pinggang itu Terdapat sebuah timang yang berwarna hitam Sebuah timang yang terbuat dari wesi aji Ini adalah sebuah pusaka Berupa ikat pinggang yang ada timang nyangger Ikat pinggang ini bernama Jalu Sengoro Menurut cerita orang-orang tua dulu Timang ini sama seperti kutang Untuk Kusumo milikkan jengsunan Kalijogo Siapapun yang memakainya Akan kebal dari tusukan senjata tajam Gere Kata kibuyut banyu biru menjelaskan Iya kibuyut Saya pernah mendengarnya Sabuk Jalu Sengoro Sebuah sabuk Sebuah sabuk yang bisa membuat pemakaiannya Tubuhnya tidak mempan di tusuk benda tajam Bahkan beberapa keris pusaka sekalipun Tidak bisa menembusnya Kata Adi Batihati Wijoyo Iya Angger Menurut tutur orang-orang tua dahulu memang begitu Kata kibuyut banyu biru Lalu kibuyut pun masih melanjutkan kalimatnya Sabuk Jalu Sengoro Bisa Anggerati Pati pakai Sebagai rangkapan ilmu kebal Yang telah mancing pada diri Anggerati Wijoyo Hati Pati Hati Wijoyo pun kemudian menganggukkan kepalanya Anggerati Pati Jangan memakai sabuk Jalu Sengoro ini setiap hari Tetapi Pakailah sabuk ini Kalau Anggerati Wijoyo Membutuhkan rangkapan ilmu kebal Saat jangger Kata kibuyut menjelaskan Baik kibuyut Kata Hati Wijoyo Lalu ia pun berkata dalam hatinya Sabuk Jalu Sengoro Bisa menjadi lapisan kedua Dari ilmu kebal Aji Lembus Kilan Kibuyut banyu biru pun Kemudian memasukkan kembali Sabuk Jalu Sengoro Kedalam bungkusan Yang telah dibawanya Sabuk itu Dijajikan satu dengan Keris Pusaka Kiai Megantoro Dan sesaat kemudian Kibuyut banyu biru Menyerahkan bungkusan itu Kepada Adi Bati Hati Wijoyo Terima kasih banyak Kibuyut banyu biru Kata Adi Bati Hati Wijoyo Selanjutnya Setelah memberikan bungkusan itu Maka kibuyut banyu biru pun Kemudian keluar dari tenda Dan bergabung dengan Orang-orang yang lain Dan ada beberapa orang Yang sedang berjongkok Mengelilingi sebuah api unggun Yang telah dinyalakan Tidak jauh dari tenda Beberapa saat kemudian Wenang-mulan Mengantar makanan Untuk kanjeng Adi Bati Kedalam tenda Kemudian Bersama dengan yang lainnya Wenang-mulan pun Makan makanan Di depan api unggun Yang menyala Malam semakin dalam Semua orang Kini sudah beranjak tidur Beberapa orang Telah tertidurnya Setelah sehari penuh Mereka telah berada Di punggung kuda mereka Di dalam tenda Adi Bati Hatwi Joyo Sudah merebahkan badannya Di atas tigar bandan Pikirannya menerawang jauh Hingga sampai Di kota Raja Demak Suasana kini Menjadi sunyi dan senyap Tetapi kemudian Adi Bati Hatwi Joyo Mengangkat kepalanya Ketika melihat kain Dinding tendanya Bergerak-gerak Dengan cepat Sang Adi Bati pun Bangkit duduk Di atas tigar Dan bersiaga penuh Untuk menghadapi Segala kemungkinan Tetapi Adi Bati Hatwi Joyo Terkejut Ketika terlihat Kepala pamannya Kini muncul Di kain tenda Yang disibak olehnya Hehehe Hatwi Joyo Aku tidak bisa tidur Aku kedinginan Boleh aku masuk Di tenda Tanya Giganjur Silahkan paman Masuklah sini Kata Hatwi Joyo Giganjur pun Kemudian masuk Ke dalam tenda Berselimut kain panjang Sambil membawa Sebuah bungkusan Yang berisi pakaiannya Aku boleh tidur Di dalam tenda Kan Hatwi Joyo Tanya Giganjur Silahkan paman Paman tidur Di tikar ini Di sebelahku Kata Sang Adi Bati Pamannya pun Kemudian merebahkan Badannya di tikar Bungkusannya Lalu diletakkan Untuk alas kepalanya Ia pun Kini berselimut Kain panjang Dan tidak lama kemudian Terdengar Dengkur yang teratur Giganjur 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 Gini telah tertidur Pulas di dalam tenda Hati Wijojo melihat Giganjur Tidur dengan nyenyak Adik dari Nyai Ageng Tingkir itu Telah terlihat Sangat tua Seorang paman yang lugu Dan sayang kepadanya Yang mau membantunya Dengan sekuat tenaga Ketika ia pertama kali Datang ke kota Rajan Demak Dengan keinginan Untuk menjadi seorang Perjurit Mirotam Tomo Sepertinya Aku terlalu sering Menggoda paman ganjur Kata Adipati Hati Wijojo Dalam hatinya Adipati Hati Wijojo Teringat kembali Betapa pamannya Menjadi sedih dan bingung Ketika mengetahui Bahwa ia telah diusir Oleh Kanjeng Sultan Trenggono Dan malam itu juga Ia diharuskan Untuk meninggalkan Kota Rajan Demak Karena tanpa sengaja Ia telah membulu Datang Awuk Sewaktu di alun-alun Ada pendadaran Mencari calon Perjurit Mirotam Tomo Sudah hampir tengah malam Kata Adipati Hati Wijojo Lirik Lalu Sang Adipati pun Merbahkan badannya Di samping pamannya Sesaat kemudian Sang Adipati Juga telah tertidur Bulas Sementara itu Pada saat yang sama Di Mbanyu Biru Di rumah Kibuyut Tiga orang pemuda Mbanyu Biru Telah bersiap Untuk mengadakan Perjalanan jauh Mereka akan Berjalan kaki Dari Mbanyu Biru Menuju ke Katilangu Tiga orang pemuda Yang berbadan Kokoh dan kuat Yang mampu Berjalan Sehari penuh Di tangan kiri mereka Masing-masing Memegang Sebuah obor Sedangkan Di tangan kanan mereka Memegang Tali kendali kuda Yang di punggungnya Telah diberi beban Berupa buah Dan sayur Mayur Dari Mbanyu Biru Ketika semuanya Sudah siap Maka ketiga Orang itu pun Kini memulai Perjalanannya Ke arah timur laut Menuju ke arah Katilangu Temak Dengan Opor di tangan Mereka Berjalan Menyusuri Jalan di tepi Rawah pening Menuju ke arah timur Mereka berjalan Menembus Dinginnya udara Malam Di kaki Gunung Telomoyo Berh Dingin sekali Kata pemuda Yang berada di depan Iya Memang malam ini Cukup terasa dingin Kata Kawannya singkat Meskipun Merasa Kedinginan Rombongan itu Tetap berjalan Lurus Dan tidak Lama kemudian Mereka Telah sampai Di desa gedangan Setelah sedikit Berbelok ke utara Maka Sampailah mereka Di hulu Suhai Tuntang Ketika Di arah timur Langit telah Berwarna Kemerahan Mereka bertiga Kini telah berada Jauh dari Banyu Biru Mereka Terus berjalan Menyusuri Tepi Sungai Tuntang Menuju Ke arah timur Langit pun Kini telah Menjadi Terang Obor Mereka dimatikan Lalu ketika Obor itu Diikat menjadi Satu Dan disangkutkan Di pelanak kuda Obornya Jangan dibuang Dulu Siapa tahu Nanti kita Masih Memerlukannya Kata Pemuda Yang berada Di depan Mereka Terus berjalan Sambil Menuntun Tali Kendali Kuda Sementara itu Pada saat Yang sama Rombongan Dari Pajang Dan dari Tingkir Beserta Dua orang Dari Banyu Biru Telah bersiap Untuk Meneruskan Perjalanan Mereka Kembali Menuju Kekatilangu Terima kasih